Halo, saya Dr. Maria Sulintro, spesialis integratif anti-aging medicine, praktek di Pasadena, California. Selamat pagi. Hari ini saya akan berbagi dengan Anda protokol apa yang kami sediakan di klinik saya ketika seorang pasien datang dengan mengalami gangguan anxiety atau kecemasan atau serangan panik. Jadi topiknya hari ini kecemasan atau anxiety disorder. Kami praktek pengobatan integratif, artinya ini pengobatan modern ya. Jadi berbeda dengan pengobatan yang dikatakan tradisional atau konvensional, yang pakai resep. Nah, kalau kita mengutamakan lifestyle changes dan obat-obatannya tetap harus dikasih kalau diperlukan saja. Pertama-tama tapi saya akan memberi keterangan mengenai apa itu anxiety disorder atau kecemasan, kejalannya bagaimana dan pengobatan yang tradisional itu bagaimana. Insight disorder itu suatu kondisi ketika orang sering mengalami ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan. Terus menerus dan berlebihan tentang beberapa situasi. Beberapa pasien mengalami episode ketakutan atau teror mendadak yang mencapai puncaknya dalam waktu yang sangat singkat atau beberapa menit dan ini disebut serangan panik. Perasaan ini di luar proportion, jadi sangat berlebihan dan berlangsung lama bagi pasien. Ini bisa dimulai selama masa kanak-kanak dan berlanjut sampai lebih intens sehingga usia dewasa. Kejala kecemasan umum biasanya penderita mengalami terasa gugup, gelisah, tegang, takut ada bahaya dan bisa menciptakan suasana panik. Kejala tubuh, misalnya peningkatan detak jantung, pernafasannya jadi lebih cepat, keringetan, kadang-kadang tremble, jadi gemetar ya. Lelah dan lemas bisa dapat kadang-kadang terjadi lemasnya itu secara tiba-tiba. Mengalami juga kesulitan untuk berkonsentrasi. Kalau misalnya murid, susah untuk konsentrasi belajar dan selalu mengkhawatirkan hal-hal yang tertentu. Kadang-kadang ada masalah tidak bisa tidur dan ada juga masalah gastrointestinal atau usus. Jadi makan kurang enak, kalau mau tidur perutnya juga kurang enak. Pasien tidak bisa mengontrol keperasaan semas ini. Malah kadang-kadang mengalami yang disebut social withdrawal atau menarik diri dari teman-temannya. Ada beberapa jenis penyakit ini atau kecemasan ini. Yang pertama, agoraphobia. Ini ketakutan pada tempat-tempat tertentu. Misalnya, ketinggian. Jadi kalau naik elevator takut atau escalator takut, melihat ke bawah takut gitu, karena tinggi. Gangguan, kecemasan karena kondisi medis juga ada. Misalnya, takut dengan kondisi mereka sendiri. Jadi, selalu merasa kalau penyakitnya itu akan membuat mereka celaka gitu. Lalu ada yang disebut panik. Beberapa diantaranya disebabkan oleh fobia. Atau yang tadi saya bilang, ketakutan perlebihan tadi ya. Terus, ada yang disebut mutisme selektif. Ini seperti misalnya anaknya tidak bisa tidak bisa bicara di sekolahan. Jadi, diem saja. Tetapi kalau di rumah, biasa. Itu selektif mutism. atau gangguan kecemasan karena separation, perpisahan. Terkait dengan misalnya dari orang tua atau orang dewasa yang berpikir tentang orang tuanya yang sudah tua semakin tua dan akan meninggal sebentar lagi. Itu juga ada. Ada juga gangguan kecemasan sosial. Social anxiety. Karena perasaan malu. atau kesadaran diri. Kurang percaya diri. Dipandang negatif oleh orang lain. Terus, ada gangguan kecemasan yang diinduksi dari obat. Misalnya, obat yang ada side effectnya dan beracun. Atau setelah misalnya obatnya di-stop, dia kena yang namanya withdrawal syndrome. Jadi, karena kekurangan obat tadi itu, mereka merasa kecemas. Apa sebab kecemasan ini? Penyebab gangguan kecemasan belum sepenuhnya dipahami oleh saintis. Bisa dari pengalaman hidup, peristiwa traumatik yang tampaknya bisa memicu gangguan kecemasan pada orang yang sudah rentan mengalami kecemasan ini. sifat yang diwariskan dan juga bisa menjadi faktor. Misalnya, di family itu bisa diturunkan. Apalagi kalau ada jin mutasi itu bisa juga. Penyebab medis yang saya tadi sudah utarakan dan juga beberapa orang kecemasannya mungkin terkait dengan masalah kesehatan yang mendasarinya sendiri. jadi kesehatan mereka sendiri. Contohnya yang didasari oleh kesehatan atau masalah medis biasanya meliputi penyakit jantung. Orangnya dengar penyakit jantung dan merasa ada penyakit jantung dan memang punya penyakit jantung terus timbulah ini kecemasan yang berlebihan atau diabetes bisa. Masalah tiroid biasanya yang hyper hyper tiroid atau gangguan pernafasan pernah dengar chronic obstructive pulmonary disease COPD ini orangnya susah bernafas waktu susah bernafas itu pasien mengalami sesuatu keadaan yang bisa membuat mereka panik sekali biasanya orang yang asma juga ada gangguan ini makanya orang asma selalu harus membawa obat semprotnya supaya kalau pas lagi gak bisa bernafas atau dia ada wishing yang ngik-ngik gitu ya langsung disemprot kalau enggak waktu pas dia merasa tercekik itu kasian sekali tentu panik lah saya pernah lihat punakan saya waktu kena asma waktu kecil kita juga gak bisa berpikir kita ikut panik penyalahgunakan obat juga bisa misalnya pasiennya kena kronik sakit yang kronis sakit tulang yang kronis jadi mereka pakai obat tapi penyalahgunakan dosisnya tinggi jadi kalau udah sadar dibilang gak boleh nah takut dia karena takut sakitnya kembali atau karena dari obat itu memacu anxiety atau kecemasannya biasanya itu pada nyeri kronis jadi sindrom iritasi usus juga ada misalnya orangnya selalu ususnya gak enak rasanya dan sakit misalnya kolitis juga bisa atau divertikulitis yang bocor sakit atau misalnya tumor yang lama atau yang jarang biasa ada di otak itu juga bisa mencetuskan pengeluaran hormon-hormon yang menyebabkan orangnya cemas atau mudah marah jadi kondisi flight and fight namanya faktor resiko apa resikonya kalau mereka punya anxiety disorder resikonya bisa begini kalau anak faktor oh faktor risk ya faktor resiko risk faktor ini begini misalnya anak punya trauma dan atau orang dewasa yang mengalami pelecehan atau yang menyaksikan peristiwa traumatis mereka ini berisiko lebih tinggi untuk mendapatkan anxiety disorder jadi yang sudah pernah kena trauma itu lebih gampang lebih mudah mengalami anxiety disorder atau misalnya stress stress karena penyakit atau stress karena nungguin orang sakit misalnya suaminya atau istrinya sakit berat dan tidak tahu kapan meninggalnya dan sudah dibilangin kalau bakal meninggal cepat nah ini sangat stress penumpukan stress ini juga dapat terjadi kalau ada salah satu keluarga yang baru meninggal itu bisa juga mencetuskan keadaan panik ini atau stress disorder atau memang gangguan kepribadiannya jadi orang dengan tipe kepribadian tertentu personality disorder lebih rentan mengalami gangguan kecemasan dibandingkan orang lain orang yang mengalami kesehatan mental seperti depresi juga bisa itu lebih mudah lagi masuk ke dalam panik disorder atau anxiety disorder kalau ada yang memiliki saudara dengan gangguan ini biasanya juga di dalam keluarga ada faktor risiko ini karena ini faktor genetiknya juga ada bisa diturunkan atau pemakaian obat-obat dan alkohol ini dapat menyebabkan atau memperburuk kelainan kecemasan ini apakah ada komplikasinya komplikasi dari kalau orang sudah mempunyai kecemasan disorder atau penyakit kecemasan ini komplikasinya bisa masuk ke arah depresi depresi atau ada sakit kepala sering sekali sakit kepala nyeri kronis yang dimaksudkan nyeri kronis yang sampai memakai obat-obat keras pencernaan usus juga termasuk ini termasuk benar terus misalnya komplikasi yang lain ya tentu problem di pekerjaan jadi kadang-kadang di tempat kerja dia gak bisa konsentrasi dan mengalami panic disorder ini apalagi kalau anak sekolah kalau di sekolahan kadang-kadang tidak bisa apa-apa orang semacam ini membuat social isolation berarti dia menarik diri dari teman-temannya dan teman-temannya juga merasa mereka itu agak lain gitu banyak pasien-pasien yang mengalami anxiety disorder tidak bisa tidur malam hari dia khawatir melulu ya terus kualitas hidup jadi kurang bagus buruk ya malah kadang-kadang mereka sangat berputus asa bisa bunuh diri bagaimana mencegahnya gangguan panik pastikan dulu kalau mereka punya teman harus tetap dipertahankan berteman jadi jangan sendirian ketika keluarga harus keluarga diberitahu dan dokternya family practice harus tahu jadi apabila anda merasa begini harus kasih tahu ke dokter supaya dokternya bisa menasihatkan dan menguji jadi dikasih tes sehingga tahu apakah ini disorder atau yang biasa saja karena itu mungkin tanpa disadari anaknya sudah masuk atau pasien sudah masuk ke arah depresi perawatan yang biasanya itu pengobatan dan psikoterapi ada dua ini kombinasi biasanya jadi kalau dua-dua diberi sorry manfaatnya maksimal sebentar ya manfaatnya akan maksimal psikoterapi ini dikenal sebagai talk therapy atau terapi bicara bicara-bicara atau counseling maksudnya counseling dengan psikoterapis ini psikoterapisnya bekerja sama dengan pasiennya untuk mengurangi gejala episode anxiety attack atau panic attack biasanya terdiri dari cognitive behavioral behavioral therapy jadi penting sekali jadi ada teknik-tekniknya untuk psych yourself jadi ngomong mengenai positive thing gitu ya terapi ini terapi ini dipakai di keadaan macam-macam termasuk kemarin ini saya juga bicara mengenai seasonal affective disorder jadi cognitive behavioral therapy ini rupanya sekarang banyak diakuin menolong orang untuk untuk menghindari masuk ke dalam depresi itu yang susah ini adalah terapi belajar cara berpikir positif kita harus memperajari bagaimana caranya memperbaiki gejala yang sudah ada biasanya bertahap setelah kembali ke perasaan normal baru kita bisa kembali ke kerjaan yang sebelumnya ini sangat diharapkan mari kita lihat pertanyaan dulu kemarin berapa lama sebelum pengobatannya berhasil biasanya bisa cepat bisa lambat tergantung dari keadaan ini early atau sudah kronis gitu dan pertanyaan yang lain itu apakah dengan riwayat pelecehan saya juga menerima pasien biasanya saya refer ke psikologis atau psikoterapis karena ini proses lama dan memang memerlukan profesi yang psikologis atau psikoterapis oke dilanjutkan pengobatan pengobatan yang biasa dikerjakan itu biasanya menyangkut antidepresi tertentu digunakan untuk mengobatin gangguan kecemasan ini supaya tidak masuk ke depresi sebab antidepresan itu biasanya kan sifatnya agak lama kerjanya 2-3 minggu contohnya buspiron ini pakai resepsi atau obat penenang yang lain misalnya benzodiazepine atau juga beta blocker juga bisa diberikan tapi pemberian obat ini tidak dimaksud untuk jangka lama jadi jangka pendek saja kalau dengan pengobatan juga harus dikerjakan merubah gaya hidup yang dilakukan misalnya harus melanjutkan aktivitas eksersis setiap hari harus olahraga harus menghindari alkohol dan obat-obatan yang tidak perlu ya bisa memperburuk memperburuk kecemasan kalau merokok berhenti merokok dan makan makanan yang seimbang manajemen of the stress ini harus dipelajarin secara relax atau santai karena kita setelah semua dikerjakan kita mengharapkan kualitas tidurnya berubah jadi memperbaiki kualitas tidur nah obat-obat yang alternatif atau complementary itu ya harus hati-hati makanya harus bekerjasama dengan dokter baik-baik supaya dokternya tahu ini boleh apa tidak dipakai sebab banyak sekali interaktif kerja interaksinya dengan drug-drug yang diberikan bagaimana kalau pasien datang ke kantor saya ya keluhan utama mereka kecemasan ya jadi saya mengajukan beberapa pertanyaan termasuk riwayat kecemasan keluarga apa ada jadi family history ya supaya saya bisa minta blood test atau urine test atau test yang dapat mendukung dugaan saya apakah ada trauma masa kecil pelecehan abuse ya atau perpisahan dari orang tua anak angkat perceraian orang tua kegagalan dalam sekolah kegagalan dalam bisnis ini kalau banyak semua itu aduh pertanyaan banyak sekali tapi pertanyaan yang di ofis saya tidak sebanyak di tempatnya psikoterapis tentu ya jadi ini menyoktir gitu kalau perlu apa enggak ini dikirim ke psikoterapis kebanyakan pasien mengharapkan tidak dikirim ke psikoterapis gitu trauma masa kecil itu sangat sering dukungan keluarga paling penting kalau di Asia mungkin lebih dekat lebih erat dukungan keluarga di Amerika kalau keluarga besar ya mungkin bisa ya tapi kebanyakan di sini pisah-pisah gitu dari anaknya kalau ada anaknya ada orang tua misalnya kalau anak ada orang tua lebih bagus kalau orang tua ada anaknya lebih bagus gitu kan tapi ya susah kalau di sini mungkin kalau di Asia saya melihat lebih banyak dukungan dari keluarga nah mengenai teman sosial gangguan di kerjaan atau di sekolahan masalah medis nah saya menanganin masalah medisnya dulu karena psikologis sama psikoterapis atau psikiater itu juga mau kalau pasiennya itu di openin gitu di rumah ya keadaan kesehatannya dulu misalnya kalau ada diabetes ada hypertension ada cancer masalah yang serius menyebabkan fatal itu juga bisa menyebabkan anxiety jadi kalau kita kasih tahu educate the patient kalau penyakitnya itu gini-gini jadi tidak ke arah negatif ya kalau bisa bagus tapi saya biasanya selalu minta tes dulu supaya kita tahu dan yakin ini benar-benar problemnya sudah jauh sejauh mana begitu saya menekankan juga cognitive behavioral therapy mengajarin patient menyadari kalau anxiety disorder itu bagian dari stress dan ketakutan adalah kecemasan saya memeriksa faktor epigenetik atau faktor genetik dua-duanya saya periksa jika ada faktor epigenetik bukan genetik genetik itu yang diturunkan tapi epigenetik itu faktor environment misalnya toxin kita mulai detox kalau kita tahu kalau pasiennya banyak toxinnya tergantung toxin apa carbon hydrocarbon apakah dia banyak ada infeksi fungus ada infeksi parasit atau virus atau bacteria atau heavy metals itu juga semua itu infeksi pola makan kalau yang buruk suka makan makanan kalengan terus processed food namanya tidak balanced diet tidak ada seimbangan ya keseimbangan makanan itu kita evaluasi dan memberikan saran kepada pasien kadang-kadang kita temuin kesulitan karena finansial jadi kurang mampu untuk membeli makanan yang agak bagusan ya nah ini memang agak sulit tapi sebetulnya mereka kadang-kadang tidak tahu mau makan apa yang bagus misalnya ya diabetes kan itu mesti tahu makanan low glycemic index itu apa low glycemic index itu yang kadar gulanya rendah belum tentu yang tidak manis kadar gulanya rendah salah misalnya kentang kadar gulanya tinggi misalnya nasi kadar gulanya tinggi brown rice kadar gulanya tinggi kentang tinggi beets pisang ya pisang ada yang manis ada yang enggak tapi banyak orang tidak jelas dikiranya kentang itu enggak apa-apa malah dulu waktu saya kecil saya pernah saya ingat betul dibilang oh kalau kencing gula enggak boleh makan gula eh sorry kencing gula enggak boleh makan nasi kasih aja kentang padahal kentang itu juga kadar gulanya tinggi kalau mau makan kentang suka dan kadar gulanya yang tidak tinggi itu yang sejempol-jempol yang kecil-kecil itu kadar gulanya tidak tinggi tapi raset potato yang besar itu yang suka di steakhouse terus dipanasin terus dibelah dikasih metega itu tinggi sekali kadar gulanya nah kita kita memberi saran begitu lama-lama mereka tahu oh oke kalau gitu yaudah deh kalau gitu kita enggak makan nasi enggak makan potatoes ya makan apa dong suka begitu kan ya quinoa millet ya bisa lah itu ada list banyak saya punya satu list kadar di bawah 50 bagus di atas 50 moderate di atas 60 jangan dimakan itu ada semua list nya beans gitu boleh ada gulanya rendah oke antioxidant mineral asam lemak ya essential amino acid atau bahkan vitamin vitamin yang tidak mencukupin juga bisa ditest itu epigenetik semua kita tes dulu terus ah makan apa oh saya makan multivitamin kenapa oh ya enggak tahu pokoknya multivitamin katanya harus no jadi gini kalau vitaminnya cukup ya enggak usah vitamin pokoknya kita bisa tes kalau mineralnya kurang mineral apa yang kurang misalnya magnesium atau selenium atau molydebnum baru cuma dikasih itu tapi kalau mineralnya cukup ya enggak usah gitu jadi jangan dikasih kalau tidak perlu gitu kita menguji ulang kira-kira 8-12 minggu kalau sudah stabil kita menguji ulangnya 6 bulan beberapa pasien mengalami stress yang signifikan dan capek sampai kena adrenal fatigue kami merawat pasien ini karena ini bahaya kalau adrenal fatigue enggak dibereskan orangnya tidak bisa ngapa-ngapain kecapean kita berusaha balance hormonnya biasanya kortisonnya tinggi terus precursor hormon semua rendah jadi ini ini semua bisa ditest disini mereka membutuhkan juga gerak-gerak ya jadi olahraga kalau enggak bisa kita sarankan sebuah rencana atau program exercise di rumah apalagi sekarang banyak orang yang stress dan anxious dan tegang terus setiap hari karena tidak boleh keluar tidak boleh makan di luar tidak boleh ketemu teman tidak boleh ke gereja tidak boleh ke masjid habis bagaimana kan itu agak repot ya jadi dukungan sosial lewat social media kalau bisa jadi tidak boleh sampai pasien ini jatuh ke depresi agak susah dalam banyak kasus pasien tidak harus menggunakan antidepressant banyak homeopatik yang bisa atau banyak supplement yang menyokong namun yang terbaik adalah menemui psikolog untuk diagnosan yang tepat dan terapi bicara dengan cognitive behavioral therapy kalau yang insomniak enggak bisa tidur kita bereskan dulu karena biar mereka bisa istirahat tidur baru bisa berfungsi sedikit the next day untuk mutasi genetik ada yang namanya sindrom FTH MTHFR FTHFR FR itu methyl detrah hydroxy folic reductase itu kekurangan enzyme yang sehingga pasiennya tidak bisa mengolah vitamin B9 atau vitamin B12 nah kita kasih itu banyak yang beberapa pasien dapat improve dalam waktu cepat 3 hari 4 hari karena itu hanya karena itu saja itu yang genetik mutasi kasus parah seperti fobia sangat susah misalnya agarofobia tadi kalau takut ketinggian terapinya kan imunisasi merupakan salah satu terapi pilihan jadi orangnya harus dituntun supaya berani lihat ke bawah dari ketinggian susah mereka langsung timbul panic attack atau ada pasien yang sangat fobia terhadap hewan tertentu misalnya tikus atau ular atau kecoak jadi pasien kalau terpapar hewan tersebut sebagai terapi imunisasi susah karena yang takut kecoak lihat gambaran kecoak aja udah merinding bisa pingsan jadi memang agak susah kalau seperti fobia ini tapi kalau bisa itu imunisasi terapi biasanya dibantu dengan hypnotism tau-tau di hypnotis gitu ya terus dikasih binatangnya gitu pelan-pelan pelan-pelan lama-lama gak apa-apa bisa itu bisa ter bisa sembuh maksud saya nah penutupan ada satu questions tes apa itu epigenetik bisa bisa ditest dari follicle hair jadi dicabut follicle nya bukan rambutnya follicle nya 3-4 helai follicle ini diperiksa dengan S-drive ya dikirim ke Jerman Jerman 36 lembar hasilnya itu banyak pengetahuan disana epigenetik jadi mengenai fungsi apa yang terganggu mengenai vitamin apa yang rendah mineral asam amino essential fatty acid antioxidant semua bisa diketahui dan untuk mengetahui keadaan dari gastrointestinal makanan apa yang leak atau menyebabkan inflamasi juga bisa mengetahui disana ada kelebihan dari kuman apa misalnya bakteria virus parasit atau fungus atau spore bisa ketahuan itu namanya epigenetik jadi pemeriksaan itu cepat sekali resultnya cepat sekali dalam 1-2 jam keluar terus kita tahu jadi gambaran itu sudah agak clear gitu sambil menunggu tes darah oke minggu depan hari yang sama disana sabtu pagi adalah session youtube tahun 2020 yang terakhir topiknya insomnia sebab habis itu ada holiday tiap hari kemisnya holiday natal dan tahun baru saya mau mengucapkan selamat holiday yang rayakan selamat hari natal dan untuk semua orang selamat tahun baru semoga tahun depan Tuhan memberikan berkah yang berlebihan kepada Anda membuat Anda bahagia menghilangkan semua perasaan cemas dan pengobatan kalau yang sakit pengobatan akan lancar dan mendapat health yang optimal untuk pasien-pasien saya di Amerika biasanya setiap tahun kita mengadakan patience appreciation party tapi kali ini kan tidak boleh ada pesta-pesta karena pandemi jadi kita mengadakannya di zoom yang tidak bisa masuk zoom bisa ke youtube karena zoom itu terbatas ya terus kita di sana ada empat pembicara kalau yang sudah dapat invitation lewat constant contact biasanya kalau pasien bilang belum dapat kita sudah kirim empat kali jadi tolong dilihat di bagian spam ada di situ bisa mengikuti lewat youtube kalau tidak dapat email lewat zoom ada empat pembicara saya akan jadi host pembicara pertama dokter cintia pembicara kedua dokter daryl sulindro sunyoto pembicara ketiga dokter odri kohar pembicara keempat dokter shelly trend dan kita akan banyak ruffle untuk prices ada 70 lebih prices semoga anda bisa mengikuti kalau misalnya tidak bisa ikut ruffle terima kasih atas supportnya saya dokter maria sulindro spesialis integratif anti-aging medicine praktek di pasadena california sampai ketemu lagi minggu depan